Dan cerdas, karena bangsa yang merdeka adalah bangsa yang keluar, yang bisa mampu menghilangkan kemiskinan di antara latihannya. Itu baru bangsa merdeka yang berhasil. Kalau merdeka hanya punya bendera, hanya punya parlemen, hanya punya kementerian, hanya punya ini, tapi rakyatnya masih banyak memiskin, kita sesungguhnya merdeka. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, telah berhasil. Telah berhasil. Kita tidak mengatakan berhasil selesai. Kita tidak mengatakan tidak ada kekurangan rintangan hambatan, selalu akan ada kekurangan rintangan hambatan. Membangun bangsa hampir 300 juta ini adalah suatu pekerjaan yang sangat gampang. Kita bangsa, kawasan kita adalah sebesar Eropa. Di Eropa, Barat saja ada 27 atau 29 negara. 29 negara yang menempati luas wilayah seperti kita. Jumlah berdua kita pun keempat terbesar di dunia. Mereka punya 27 negara, kita satu negara. Mereka punya 27 kepala negara, 27 kementerian, perdana menteri dan sebagainya. 27 kementerian, kita satu. Jadi, banyak negara sekarang lihat ke kita, banyak negara sekarang menganggap kita sesuatu yang padatang. Di kawasan kita sendiri, mereka lihat kok Indonesia bisa seperti ini. Kita merasa banyak kekurangan. Pasti. Pasti. Tetapi kita harus melihat. Bahwa seluruh dunia mengalami, pernah mengalami 3 tahun ini, krisis maha dasyat. Jangan kita lihat sekarang, ingat untuk awal-awal hari-hari pertama COVID-19. Bagaimana? Bagaimana takutnya kita semua? Ketemu orang saja kita waspas. Tidak kan? Belum ada vaksin. Bagaimana? Apakah pemerintah berinti? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih.